Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil ambi ayam misalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajumain amma ba'du Alhamdulillah kita panjatkan puja dan kesukur Atas kehadiran Allah SWT Yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua Sehingga pada surat ini Kita sedoyo sampai terawut datang acara Santunan di pulang surah atau muharam Di rumah Ibu Haja Sukamto Demikian selamat serta salam kita curahkan pada dunia Nabi Besar Muhammad SAW Ibu Haja Sukamto ingkangkuloh muliaaken Ibu En, Ibu Kamiran ingkangkuloh muliaaken Adik-adik yang sangat namu sayangi Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Di Mateng terutama keluarga Donato Yaitu Ibu Haja Sukamto Keluarga Ibu Kamiran sukar Yang membuat aktivitas di musholat Dan pengajian semakin sukses Pengajian Rebu tetap lancar Kemudian kemis lancar Ada pengajian dan santunan Kemudian jamaah subuh Ning Aam sama Ibu En Dan Ibu Kamiran juga lancar Itu semua karena Allah Melalui perjuangan ulama dan para Donato Ibu Haja Sukamto dan dunia Maka kita Saya juga anak yatim wajib Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Lumateng para Donato-Donato Yang diwakili Ibu Haja Sukamto dan Ibu Kamiran ini Karena saya memang dulu punya niat baik Mengajakan pengajian Akhirnya berjalan sama Allah Lancar punya Punya niat baik lagi Membawai santunan yatim Dan orang yang layak dipantu Akhirnya semakin sukses Karena niatnya kita baik Niat kita serah dan ehlas Insya Allah Allah akan memberi jalan Kebaikan yang sangat luas Baik jalan di dunia maupun di akhir Untuk mempersingkat waktu Langsung saya sampaikan Kami ingin menyampaikan Beberapa fadilah acara Mekarok Pertama Disini ada Barokah Memuliakan anak yatim Dengan memuliakan anak yatim Otomatis Ibu Haja Sukamto Ibu Kamiran dan semua Donato Semakin dimuliakan kalian Otomatis Kelak Insya Allah Gampang masuk surga Amin Allahumma Amin Kemudian Ada fadilah yang kedua Fadilah tasakuran Fadilah tasakuran Atau didamakan Al-Quran Surat Al-Zibrohim Ayat 7 Apabila kita bersyukur Dengan mengucapkan Alhamdulillah Atau mengucapkan terima kasih Maka Allah akan menambah Senikmatannya Apabila kita tidak bersyukur Sering sambat Tidak bersyukur Sering sambat Atau jangan Jarang mengucapkan Alhamdulillah Itu termasuk tidak bersyukur Ini itu adik-adik Yang sebu sudah tahu Adik-adik jangan sampai Sering sambat Dan jarang mengucapkan Alhamdulillah Itu tidak bersyukur Maka rejepinya Dikulang oleh Allah Kenikmatannya Dikurangi Atau kurang barokat Contohnya Di majelis saya Ini donaturnya Kok semakin sukses Ya kan Pensiun Rejepinya lanjut Ya kan Pegawai Suasta Diberhentikan Resend Punya usaha Tambah sukses Ya baik yang pensiun Pegawai semuanya Tambah sukses Sukses maksudnya Tidak harus punya mobil Satu miliar Sukses maksudnya Di sini Rejepinya Barokat Uang sedikit Tidak bisa Ada Kadang banyak Banjir Diberi Di pagi-pagikan Waktu surat Lebaran Ini kan Kuasa Dari mana Dari Allah Melalui bersyukur Itu tadi Rejepinya diganti 70 kali Contohnya Ibu Aja Sukanto Sama Bukamiran Pensiun Kenapa kok Hidupnya Tanpa barokat Tidak punya utang Ini kan Malam bisa Pagi-pagi Mauluk Nabi Bukamiran Bukamiran Kuasa Lebaran Terus acara yatim Jadi Ibu Aja Sukanto Dan Ibu Kamiran Beserta anak Jujurnya Semakin Sukses Sukses Di sini Bukan berarti Jadi miliarder Uangnya Milyaran Punya mobil Satu miliarder Bukan Sukses Sukses Menurut agama Hidupnya Barokat Menjadi orang Yang soleh Itu yang Sukses Maka dari itu Dengan Tasakuran Ini Dengan Tasakuran Babila Yang kedua Ini Otomatis Bapak Haji Sukanto Alman Bapak Haji Sukanto Memberikan Banyak Barokat Kepada Keturunannya Keluarganya Dan Anak Ibu Lejepinya Terus Mengalir Barokat Terus Dan Sering Berbagi Ketika Kondisinya Memungkinkan Kemudian Padilanya Ketiga Ada Padilah Barokat Selatuh Dengan Seperti ini Maka Kita Sering Selatuh Dan Tadi Tidak Ada Masalah Sudah Sukses Datang Datang Lebih Lebih Jadi Tidak Ada Masalah Kalau Kita Tidak Mempermasalahkan Hal Yang Sudah Berhasil Kita Akan Semakin Sukses Kalau Sudah Sukses Masih Banyak Perdebatan Betan Barokat Karena Tidak Bersyukur Lebih Lebih Bersyukur Maka Barokat Selatuh Ini Membuat Kita Semuanya Donatur Dan Yang Diundang Akan Ditambah Umurnya Dan Ditambah Rebetinya Sampai 10 Dan 70 Amin Dan Padilah Yang Keempat Ada Barokat Mengaji Mengaji Quran Mengaji Seperti Ini Ada Hukum Hukum Tadi Barang Siapa Yang Ingin Bahagia Di Dunia Maka Harus Mengaji Barang Siapa Yang Ingin Bahagia Di Aherat Harus Mengaji Barang Siapa Yang Ingin Bahagia Di Dunia Dan Di Aherat Di Sini Tambah Enak Tambah Banyak Recepinya Tambah Amalnya Di Aherat Langsung Masuk Surga Maka Harus Mengaji Jadi Kita Semua Dapat Barokah Mengaji Akan Insya'Allah Raja Dunia Amin Allah Amin Dan yang Terakhir Ada Barokah Lima Doa Mustajab Satu Doa Anak Yatim Dua Doa Anak Terlantar Insya'Allah